selamat menikmati saya akan mencoba membuat contoh daftar nilai peserta didik yang menggunakan rumus IF jadi caranya atau contoh yang sudah jadi adalah seperti ini ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang masih belajar Excel atau khususnya guru ya untuk menyimpan daftar nilai peserta didik ini bisa sebagai contohnya nah saya contohkan adalah seperti ini ya nah di tabel disini ya teman-teman yang sudah saya buatkan nah nama siswanya ini saya contohkan disini ada A, B, C dan B ya nanti disesuaikan dengan nama peserta didik apa? nama disesuaikan dengan nama peserta didiknya nah kemudian disini ada sebagai contohnya penilaiannya UH1, UH2, UH3 ulangan harian 1 ulangan harian 2 ulangan harian 3 kemudian disini ada rentang nilai rentang nilai kemudian disini hurufnya jadi kita bisa mengkonversi dari nilai angka kemudian dijadikan nilai hurufnya juga ada nah caranya bagaimana? nah disini ada caranya ya nah yang saya contohkan disini rentang nilainya 0 sampai 50 berarti nilai hurufnya D kemudian 51 sampai 70 C 71 sampai 80 B 81 sampai 100 A ini sebagai contoh ya nah jadi teman-teman bisa disesuaikan saja ya nah kemudian ini sudah saya terapkan rumusnya jadi ini saya kasih toko dulu ya nah disini jika misalnya nih saya kasih toko nama saya sendiri ya nama siswanya misalnya ready nah ulangan hariannya misalnya dapat disini contohnya 50 misalnya dapat 70 ya 70 misalnya kasih toko nah 70 ketika kita masukkan nilai 70 yang ini sudah otomatis sendiri ya teman-teman ya karena kita sudah menggunakan rumus if ya rumusnya ini dia nih sudah saya buatkan juga di bawah nanti saya jelaskan ya nah untuk jadi itu hasilnya kita tengok ranknya ya karena sudah dibuat nanti akan otomatis sendiri nah rank yang nilai antara 51 sampai 70 dia C disini tadi yang 50 D apakah benar kalau misalnya nilainya 70 ya akan berubah jadi C kita enter ya nah ini dia nih ya akan berubah jadi C ya kalau misalnya lebih dari 70 untuk nilai ulangan hariannya berarti 71 ya sampai 80 berarti B kita tes ya misalnya dapat 71 nah otomatis B ya nah dan begitu seterusnya ya nah ulangan 2 juga sama ya ulangan 2 juga sama misalnya dapat disini 77 berarti nilainya masih B ya karena nilainya 71 71 sampai 80 ya nah ini dendam-dendam seterusnya nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja nah bagaimana cara penerapan rumusnya ya nah rumusnya adalah ini ya rumusnya kita menggunakan rumus IF ya jadi rumusnya ini ya sama dengan IF G7 kemudian kecil sama dengan 50 kemudian disini dan jadi penjelasannya begini ya nah jadi di rumus IF itu ada namanya juga operator pembanding ya proses pembandingnya itu yang ini ya teman-teman nah yang ini ya kecil sama dengan ya terbesar semua jadi ini ini sama dengan kemudian lebih besar dari ya kemudian yang ini lebih kecil dari kemudian yang sini tidak sama dengan nah untuk video kali ini ya saya masih menggunakan yang ini ya yang kecil sama dengan nah ini ini lebih kecil sama nah jadi cara penerapannya jadi seperti ini ini saya hapus dulu ya teman-teman ya nah ini saya hapus dulu rumus ya oke jadi saya akan bisa buat ulang ya jadi caranya adalah klik dimana kita mau menampilkan yang mau kita cari ya berarti kan kita mencari nilai hurufnya dari rentang nilai yang sudah dibentukan ya jadi berarti disini hurufnya disini nah cara rumusnya jadi seperti ini membacanya ya sama dengan nah jika nilai peserta didik 0 sampai 50 maka nilai hurufnya adalah D ya begitu juga seterusnya jika nilainya 51 sampai 70 maka nilai hurufnya C nah penerapan rumusnya bagaimana nah berarti jangan lupa setiap pengetikan rumus wajib kita menggunakan sama dengan ya sama dengan ini saya besarkan dulu oke saya besarkan dulu ya oke seperti ini ya nah oke nah berarti sama dengan nah kita ketikan rumusnya if kemudian buka kurung nah g7 disini nah kalau disini kan g7 ya g7 tuh berarti yang ini rumusnya nah kalau disini berarti posisinya di kolom C berarti jadi C7 jadi sesekan aja ya yang ini tidak jadi patokan jadi dimana kita klik selnya nanti akan berubah sendiri otomatis mengikutin kemudian kemudian lanjut ke operator pembandingnya operator pembandingnya menggunakan kecil lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan nah kemudian ini nilai jika benarnya ya pembandingnya berarti kita masukkan angka yang 50 50 kemudian titik koma kemudian masukkan lagi ini ya kondisinya ya nah ini untuk apa nilai hurufnya ya nilai hurufnya diatur dengan tanda kutip misalnya B ya pakai seperti ini ya kemudian sama dengan lagi untuk ini kita sudah menyelesaikan yang rentang 1 0 sampai 50 ya nah jika nilai angkanya apa rentang nilainya 0 sampai 50 maka otomatis dia akan mendapatkan nilai huruf D ya kemudian berikutnya lagi if buka huruf lagi nah disini masih tetap ya teman-temannya kita klik lagi yang disini ya yang C7 nah C7 ya kemudian kecil sama dengan lagi kita cari yang kedua ya 70 oke titik koma nilainya berapa C oke kemudian 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 lagi kemudian sama tetap di C7 juga kemudian kecil sama dengan juga yang 70 udah berarti yang 80 80 80 ya titik koma titik 2 juga lagi nilainya berarti B ya kemudian titik 2 lagi yang terakhir berarti F lagi ya buka kurung sama C7 juga lagi kecil sama dengan 100 kemudian titik 2 titik koma ya bukan titik 2 teman-teman nilainya A kemudian nah disini selesai ya tinggal tutup kurung tutup kurung berapa jumlah efek kita gunakannya 1 2 3 4 berarti tutup kurung 4 1 2 3 4 selesai kita tes ya teman-teman kalau misalnya dia dapat penilaiannya 0 0 berarti dia penilainya otomatis D misalnya 50 masih D masih benar ya kemudian lebih 1 berarti dia langsung kecil salah 51 nah dapat kecil teman-teman kemudian ini saya atas dulu kemudian 74 nah rentangnya 71 sampai 80 70 nilainya benar benar gitu seterusnya ya jadi sama yang ini juga sampai kesini ya nah jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja nanti penilainya bagaimana ya kalau saya kasih contohnya seperti ini nilainya ada ulangan harian 1 ulangan harian 2 ulangan harian 3 kemudian ada nilai angkanya dan ada nilai hurufnya oke baik untuk video kali ini cukup sampai disini ya jika ada teman-teman pertanyaan mengenai materi rumus if ya atau fungsi if pada Microsoft Excel silahkan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk like-nya ya dan komen-nya serta subscribe-nya terima kasih atas wakunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh